Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali melanjutkan sidang dugaan pengancaman melalui media elektronik dengan terdakwa jering SID Rabu Siang. Ada dua saksi dari pihak terdakwa yang dihadirkan dalam sidang kali ini yakni Dr. Tirta dan ayah kandung jering Iwayan Arjono. Selepas sidang, kuasa hukum jering Sukeng Teguh Santusa mengungkapkan pertemuannya dengan Adam Deni pada 19 November 2021, di mana dalam pertemuan tersebut Adam Deni sempat meminta uang sebanyak 15 miliar rupiah untuk membatalkan laporannya. Adam Deni selalu menyangkal adanya pertemuan tanggal 19 November 2021 di Hotel Aflex dan selalu meminta bukti. Hari ini kami hadirkan Bapak Iwayan Arjono yang hadir mendengar sendiri, melihat, bertemu ya, dengan caranya dia menjelaskan. Dan dengan jering tidak dibantah keterangan itu, bahwa dia meminta 15 miliar, Nego bisa 10 miliar untuk memberikan permaafan terkulis, bahkan minta 300 juta. Ditawak 70 juta, suratnya juga tidak diberikan. Memang tipikal, saudara Adam Deni ini adalah tipikal pemeras, ya. Saya mau katakan tegas nih. Dan dia ditangkap juga terkait dengan ini. Terima kasih telah menonton!